Hei, aku Sage. Tapi kalian bisa panggil aku penyihir. Toh, begitulah semua penduduk kota memanggilku. Orang tuaku mengelola rumah duka bernama Mawar Hitam. Dan beberapa orang yang percaya tahayul menganggap ini pertanda buruk. Beberapa ini maksudku keseluruhan kota. Semua tentang kami itu seram dan aneh. Mau lihat rumah kami? Tempat ini memiliki kesan rumah monster. Dan terlihat seperti benteng di tengah-tengah lingkungan rumah boneka. Aku sudah berusaha berteman dengan anak-anak lainnya, tapi tak pernah berhasil. Ah, jangan makan kukis itu. Itu beracun. Terlepas dari itu, ibu dan ayah menganggap pekerjaan mereka berarti dan berusaha keras untuk itu. Ya, mungkin sedikit berlebihan. Kurasa alasan mengapa mereka begitu emosional adalah karena mereka tahu rasanya kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Adik perempuan kuliah hilang. Dan itu semua salahku. Kami telah mencarinya kemana saja selama lima tahun, tapi masih belum ada berita. Itu saat yang berat untuk keluarga ku, tapi bukannya menunjukkan dukungan? Para tetangga menyebarkan rumor tak jelas soal hilangnya lia. Beberapa mengatakan iblis mengambilnya, lalu lainnya mengatakan kami mengorbankannya selama ritual setan. Orang-orang tak berperasaan ini tak pernah mengubah pikiran mereka tentang kami, jadi kami putuskan mengikutinya saja. Inilah kenapa tak ada yang berani menggangguku selama mereka tak mau dikutuk. Aduh! Ma-maaf, Nana. Kami hanya berusaha menangkap burung itu. Tolong jangan kutuk kami. Yesus, makhluk kecil yang malang itu. Kalau kau sakiti makhluk tak bersalah lagi, akan kuubah kau jadi seperti itu dan lihat apakah kau suka dilemparkan batu padamu. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi saat mereka menjerit dan melesat pergi. Dengan hati-hati aku mengambil burung itu keluar dari semak, lalu membawanya ke rumah hutanku. Ini tempat persembunyian rahisiaku jauh di dalam hutan. Aku punya tanaman herbal sendiri di sini untuk sembuhkan binatang terluka. Ini bukan burung liar. Ini bahkan memiliki nama. Pasti punya seseorang. Baiklah, Sky. Jadi kau suka menyelinap, ya? Dunia di luar sana berbahaya. Sebaiknya aku membawamu pulang. Kuikuti alamat di penanda Sky dan membawanya ke sana. Ku rasa pemiliknya tak akan senang jika melihat seorang penyihir mengutuknya. Jadi sebaiknya aku tak menampakkan diri. Tak seorang pun ingin berurusan dengan seorang penyihir. Tapi tak peduli betapa menyebalkan atau ketakutannya mereka. Aku hanya tak peduli. Punya tempat sendiri keuntunganku sendiri. Tapi kemudian, entah dari mana, seorang pria menjatuhkan diri duduk di kursi seberangku. Beraninya dia. Aku bisa rasakan matanya mengintip ke arahku. Satu lagi orang bodoh yang ingin menguji keberaniannya. Hei, Sage, kan? Kita ada di kelas sastra Inggris yang sama. Tapi kalau kau tak tahu, aku Mark. Kenapa aku perlu tahu namamu? Oh, aku. Aku cuma mau. Kalau kau tak ingin kena diare, kelumpuhan saat tidur atau ruam kulit, jangan pernah bicara padaku. Kemudian aku berbalik untuk pergi, tapi tersendung sesuatu dan terjungkal. Kau tak apa? Ini gila. Siapa memintanya melakukan itu? Lalu aku pulang mendapati kerumunan yang marah di depan rumahku. Suara menyeramkan itu membuat kami terjaga di malam hari. Ilmu hitam macam apa yang kalian praktekkan? Ilmu hitam kalian membuat alat pengeritingku terlalu panas dan membakar rambutku. Pasti ada pengaruh sehatan yang bermain-main di sini. Ternyata, hal-hal aneh terjadi pada setiap rumah di lingkungan. Jadi, orang-orang yang percaya tahyul ini menyalahkan semuanya pada keluarga ku dan bahkan ingin mengusir kami. Kami tak bisa pindah. Kami harus menunggu di sini. Untuk liah. Dia bersama iblis sekarang. Dia jelas tak akan kembali. Jadi, pergilah. Jangan pernah membicarakan saudaraku seperti itu lagi. Pergilah dari sini. Kebetulan, terdengar suara gelegar guntur yang keras tepat pada saat itu. Ketakutan, mereka mulai menunjukkan dan menyebutku penyihir. Ayo pulang semuanya. Demi keamanan kalian sendiri. Akanku ambil alih dari sini. Pria ini, Tuan Thompson, si wali kota. Dia datang dengan tawaran membantu keluarga kami pindah dengan damai. Percayalah padaku, ini demi kebaikan semua orang. Jika dan ketika putrimu kembali, kalian akan beritahu langsung. Setelah dia pergi, orangtuaku sepertinya sungguh memikirkan soal pindah. Apa yang sudah merasuki mereka? Kami tak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kami harus pergi? Aku tak akan pergi kemanapun. Orangtuaku mungkin lemah, tapi aku tidak. Aku akan menunggu adikku di sini. Dia berjanji akan membantuku merawat makhluk-makhluk malang itu. Dia akan kembali. Hacu! Apa itu? Itu terdengar seperti suara bersin laki-laki. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Eh, kau idiot. Keluar sendiri. Kalian berdua, sekarang! Mereka berdua terlihat asing. Benar, mereka Meg dan Nick, dua sahabat terkenal di sekolahku. Ternyata, mereka juga penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di rumah Meg. Mereka ingin lihat apa aku sungguh gunakan sihir untuk menyebabkan semua itu. Kami tak menyangka akan melihatmu menyembuhkan hewan di sini. Kenapa kau biarkan orang-orang mengira kau ini penyihir? Mereka boleh panggil aku penyihir, alien, atau apapun. Aku tak peduli selama mereka biarkan aku sendiri. Aku benci saat orang-orang menggangguku yang mana kalian berdua sedang lakukan. Berhenti mengikutiku dan jangan pernah datang ke sini lagi. Tapi mereka tak beranjak. Sebaliknya, Meg memberitahuku soal mawar hitam yang selalu muncul di lokasi. Tentu saja itu mengingatkan penduduk kota akan keluargaku. Nick mengira itu tak masuk akal. Maksudku, jika itu memang kami, kenapa kami membuatnya begitu jelas? Hmm, seseorang jelas berusaha menjebak kami. Itu dia. Jika ku temukan orangnya, keluarga ku bisa hidup di sini dengan damai lagi. Kita akan selidiki bersama. Kita bisa tangkap orang jahatnya dan jadi pahlawan seperti kelompok detektif. Sepertinya kau terlalu banyak menonton Scooby-Doo dan kenapa kalian tak takut padaku? Sebenarnya, aku bisa menjadi Dabney yang keren. Dan ayolah, kami baru melihatmu memberi makan kucing. Bahkan jika kau memang penyihir, kau pasti tipe yang baik hati. Hari berikutnya, aku hendak turun ke bawah saat ku dengar suara berceloteh. Ada para penduduk yang marah itu kembali. Aku hendak menakuti mereka pergi, tapi kulihat orangtuaku dengan hangat menyambut. Meg dan Nick, ini pertama kalinya aku punya teman main ke rumah, jadi orangtuaku bersikap berlebihan. Dengan segera ku tarik yang kusebut teman ini keluar dari rumah. Kurasa menggangguku sudah menjadi hobi kalian, ya? Kami tak tahu lagi bagaimana menghubungimu. Oh iya, kami ingin kenalkan kamu ke alih IT. Dia sudah setuju membantu kita. Kemudian tiba-tiba, seorang laki-laki berdiri di belakang semak mawar hitam dan menyapaku. Bukankah itu laki-laki dari perpustakaan itu? Ini Mark, anggota terbaru dari kelompok kita. Senang ketemu lagi denganmu. Kuharap kau ingat namaku kali ini. Jadi, si Mark ini sungguh serius soal ini. Dia sekarang memberitahu Nick, dia bisa mendapat data dari semua kamera di lingkungan, yang terdengar seperti bahasa alien bagiku. Lihat, jenius teknologi kita temukan sesuatu. Mark ini hebat, ya kan, Sage? Ehm, kurasa? Ehm, seseorang meretas jaringan rumah-rumah ini dan sebabkan peralatan listrik mereka rusak. Dan setiap malam tepat pukul 11, kamera akan terputus. Tak lama, cukup untuk seseorang letakkan mawar hitam di lokasi tanpa diketahui. Bisa kau lecak alamat IP hacker itu? Ya, dan juga titik koordinat mereka. Itu? Rumah Clara? Tunggu, Clara? Si ratu drama yang selalu mempermainkan segala sesuatunya tentangku? Apakah dia sebenci itu padaku sampai menargetkan seluruh keluarga ku? Kami menemui Clara untuk berbicara secara pribadi. Tapi dia datar menyangkal semuanya. Apa yang salah dengan kalian? Apa kalian dihipnotis untuk menjadi budaknya? Berkeriblah dua kali jika butuh bantuan. Hehehe. Kami punya buktinya. Kau tak bisa lolos dari hal ini. Apa kau mengancamku? Ini ilegal. Aku akan memberitahu ayahku soal ini. Kau pikir kau ini penting hanya karena ayahmu wali kotanya? Cukup penting bagimu untuk berhati-hati. Dia adalah putri wali kota? Kenapa bersikap sombong begitu? Semua orang di sekolah ingat bagaimana dia permalukan dirinya sendiri tahu kalau setelah Mark menolaknya. Kalian mungkin tak tahu ini, tapi Mark cowok paling populer di antara para cewek di sekolah kami. Eh, emm, tak masalah. Aku tak tertarik dengan cewek-cewek seperti itu. Kau bahkan tak perlu menjelaskan dirimu sendiri padaku. Aku bahkan tak peduli. Suasana seketika menjadi canggung yang aneh. Nah, sekarang satu-satunya cara membuntuti Clara dan menangkap basah dia. Tapi kita sudah duduk di sini selama sejam dan tak ada apapun yang terjadi. Skema pengintaian ini sangat konyol. Aku hendak beranjak saat Mark menghentikanku. Seseorang keluar dari rumah Clara. Kuna. Masih mencoba menyangkal sekarang Clara? Mark melepas maskernya. Tapi, siapa pria ini? Dia akhirnya meloloskan diri kemudian menyerang Mark lalu lari kabur. Kami hendak mengejarnya saat Mark berteriak kesakitan. Meg dan Nick menyuruhku membawa Mark pulang sementara mereka mengejar pria itu. Aku membawanya pulang. Hmm, rumah ini terlihat sangat familiar. Oh, ini adalah rumah pemilik Sky. Burung yang kuselamatkan. Mark menjelaskan dia sudah melihatku membawa pulang Sky. Dan terkesan dengan catatan cara merawat lukanya. Aku tahu semua orang salah paham terhadapmu. Jadi aku ingin berterima kasih dan menjadi temanmu. Aku bukan seseorang yang bisa berteman. Kemudian aku cepat-cepat pergi. Hari berikutnya, Mark membantuku mengatur pertemuan dengan Clara di kafe di mana dia bekerja. Saat Clara mendengar tentang pria yang keluar dari rumahnya kemarin malam, dia tampaknya terguncang dan berkata kalau dia mungkin salah satu staff ayahnya. Namun, saat Meg meminta bantuan, Clara menolak. Kami menemui jalan buntu lagi. Tapi Mark bilang dia sudah punya solusinya. Sebelum dia bisa memberitahu kami, pemilik kafe muncul dan memberitahuku kalau hal seram itu terjadi dan memintaku pergi. Patung suci simbol kota telah dirusak dan mereka temukan mawar hitam lagi di lokasi. Meg dan Nick segera menyelah untuk membelaku, tapi dia tak dengar. Dia juga melarang Mark nongkrong denganku. Jika tidak, dia akan memecatnya. Pergilah sekarang. Lihat, aku tak pandai berteman. Aku hanya membawa masalah bagi mereka. Aku berlari menjauh agar tak ada yang bisa melihatku menangis. Tapi, tiba-tiba, tangan seseorang mencengkramku. Lalu menarikku ke bus begitu sampai di perhentian. Mark? Apa yang kau lakukan? Dia akan memecatmu. Aku keluar. Bus macam itu tak bisa memecatku. Ini semua salahku. Tak masalah. Aku punya banyak pekerjaan. Pelayan, dog walker, bahkan mengasuh anak. Asal jadi uang. Untuk apa uang itu? Bus ini akan membawa kejawabannya. Kami turun di perhentian terakhir. Sebuah pantai asuhan. Jadi, Mark mendonasikan uang yang dia hasilkan ke para yatim piatu. Berjanjilah kau akan tunjukkan pada mereka sisi baikmu yang asli. Awalnya aku tak yakin aku bisa, tapi perlahan aku mulai terbuka pada anak-anak manis ini. Tiba-tiba, kulihat sosok tak asing sedang mengawasi anak-anak yang sedang bermain dari kejauhan. Apa itu? Lia? Adikku? Ternyata, lima tahun lalu, ada anak hilang ditemukan tersesat di dekat perhentian bus. Dia sangat ketakutan sampai tak ingat apapun tentang keluarganya. Dia cuma katakan beberapa patah kata seperti pemakaman atau orang mati. Jadi, para biarawati mengira orang tuanya sudah meninggal dan membawanya masuk. Selama di sini, dia tak bisa berbaur dengan anak-anak lainnya. Melihat bagaimana Lia menolak orang lain, kulihat diriku sendiri di dirinya. Tak seharusnya dia jalani hidupnya dengan cara yang sama sepertiku. Aku lalu menelpon orang tuaku dan mereka langsung datang menjemput kami. Astaga, pastinya itu adalah reuni penuh air mata abad ini. Terima kasih banyak. Kami menemukan Lia berkat kamu. Luga bisa membantu. Tapi bukan hanya itu. Aku punya hal lain untuk kutunjukkan padamu. Karena ternyata, Mark menyadap telpon Clara di kafe. Merekam panggilan telponnya ke ayahnya, mengeksposnya sebagai pelaku di balik kemalangan kota. Ternyata pak wali kota ingin bangun mal perbelanjaan, tapi ia butuh bersihkan ruang untuk itu. Dengan nama buruk keluarga ku, ia memainkan trik seram ke penduduk kota untuk menakuti mereka agar menjual rumah mereka dengan harga murah. Saat Clara tahu kebenarannya, ia mohon ke ayahnya agar menghentikannya. Tapi ia menolak. Meg dan Nick memposting rekaman itu di internet, menyebabkan kemarahan di kota kami. Polisi menangkapnya, dan nama keluarga kami jadi bersih. Semua tetangga meminta maaf pada keluarga ku karena membiarkan takhayul membutakan mereka. Orang tuaku jelas tersentuh, jadi mereka memaafkan mereka semua dan mengadakan sebuah pesta. Jadi keluarga kami berkumpul. Tak hanya kutemukan adikku, tapi juga tiga teman baik. Ya, mungkin dua teman baik, dan satu yang lebih dari sekedar teman. Terima kasih telah menonton!